Halo Scott Beauty, aku Diba Natasha dan di video kali ini aku bakalan ngasih tau kamu manfaat dari air mawar penasaran kayak gimana? Stay tuned! Rose water atau air mawar adalah bahan kecantikan yang sudah dipakai dari jaman dulu nah air mawar ini manfaatnya banyak banget nih mulai dari antioksidan dan juga antiperadangan jadi guys kurang lebih air mawar ini bisa membantu kamu menghaluskan kulit kamu meremajakan kulit kamu dan pastinya bisa bikin kamu lebih cantik lagi dari dalam dan air mawar ini cocok banget untuk semua jenis kulit jadi buat kamu yang punya kulit sensitif, gak usah takut, gak usah sedih pasti bakal cocok sama air mawar manfaat yang pertama dari air mawar adalah bisa menyeimbangkan pH kulit kita pH yang normal pada kulit kita itu adalah 4,5 sampai 6,2 nah biasanya nih kalau misalnya kita habis cuci muka pakai facial foam gitu kan kadang-kadang tuh kulitnya kering banget kayak kenceng dan berasa ditarik-tarik gitu nah itu tandanya adalah pH kita lagi gak seimbang guys dan itu bisa merangsang pertumbuhan bakteri dan juga jerawat di kulit kamu nah kalau untuk air mawar sendiri ini punya 5,5 pH jadi bisa membantu menyeimbangkan pH pada kulit kamu jadi sebelum kamu cuci muka, sebelum pakai moisturizer coba deh kamu bersihin muka dulu menggunakan air mawar selanjutnya adalah air mawar ini juga bisa mengatasi jerawat kamu selain menyeimbangkan pH kulit kamu ternyata air mawar ini juga bisa membantu menghilangkan jerawat kamu dan juga melembabkan kulit muka kamu dan sifat air mawar ini merupakan anti-inflammasi atau anti-peradangan jadi muka kamu ini bakal jauh dari yang namanya bakteri kalau misalnya banyak bakterinya bisa jerawatan jadi kamu juga bisa nih guys mencampur air mawar dengan masir kamu atau mungkin disemprot-semprot kalau mau tidur juga bisa yang ketiga adalah melembabkan kulit kamu kalau misalnya kamu sering denger nih kadang-kadang toner itu bisa bikin kulit kita jadi kering ya gak sih? nah ternyata itu semuanya salah tergantung dari toner yang kamu gunakan bahannya itu ada campuran apa aja kalau misalnya kamu menggunakan air mawar sebagai toner kamu dijamin muka kamu tidak akan kering seperti menggunakan toner-toner lainnya dan pastinya muka kamu juga bisa menjadi lebih segar lagi setelah memakai air mawar udah gitu ya gampang lagi meresap ke dalam muka kamu jadi gak akan di depan-depannya aja tuh selanjutnya air mawar ini juga dapat menenangkan atau menghaluskan kulit muka kamu yang keempat air mawar juga dapat menenangkan kulit kamu dan juga menghaluskan kulit kamu kalau misalnya kamu nih punya penyakit eksim atau kadang-kadang suka gatel-gatel air mawar ini dapat menetralisir penyakit itu bisa mengurangi rasa gatel dan juga iritasi dikarenakan air mawar ini anti peradangan selain mengurangi gatel-gatel air mawar ini juga bisa menenangkan kulit kamu kalau misalnya kamu habis terbakar sinar matahari nih karena sifatnya itu adalah mendinginkan dan air mawar juga bisa mempercepat proses penyembuhan kulit kamu yang kelima adalah mengatasi kerutan kamu tau gak sih? ternyata banyak banget nih faktor yang bisa menyebabkan kerutan ataupun penuaan dini salah satunya adalah sinar UV bahan kimia yang keras stres gaya hidup yang tidak sehat dan juga pola makan yang tidak baik nah semua faktor yang barusan aku sebutin semuanya bisa diatasi dengan air mawar karena air mawar mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan air mawar juga bisa menetralisir radikal bebas yang ada pada tubuh kita dan juga membuat kita menjadi lebih sehat lagi nah tadi aku udah ngasih tau manfaatnya sekarang aku langsung pengen aja nih eksekusiin aku akan membuat air mawar untuk muka yang berjerawat sekarang aku udah punya 1 sendok makan air lemon disini dan juga ada air mawar langsung aja kalau gitu akan aku tuangkan ke dalam mangkoknya 1 sendok aja 1 sendok oke sudah dan sekarang langsung aja akan aku campur dengan air lemonnya oke dihaduk sampai merata dan langsung aku aplikasikan ke muka aku tapi sebenarnya muka aku lagi gak jerawatan cuman aku ada jerawat-jerawat yang pengen numbuh gitu tapi itu gak apa-apa ngefek juga langsung aja aku pakein pake tangan aja tangan aku bersih nah ini ada jerawat yang pengen numbuh nih disini nih sama disini nah kalau udah selesai tinggal dicuci pake air dingin nah treatment ini bisa kamu lakuin 1-2 kali dalam 1 minggu nah kenapa sih aku memilih air mawar aku padukan dengan lemon dikarenakan lemonnya ini bisa membasmi bakteri yang ada di muka aku dan juga menghilangkan jerawat yang ada di muka aku yes itu dia tadi manfaat dari air mawar semoga bermanfaat ya kalau misalnya kamu pengen nanya-nanya atau masih ada yang penasaran nih silahkan komen aja di bawah ntar bakal dijawab see ya der bye bye